Kami pun bertemu dengan seorang nelanjaring apung dan tak menyanyiakan kesempatan untuk masuk ke dalam gubuk atau saung terapungnya. Maroko yang di luar negeri sana pasti kalah sama Maroko di sini. Maroko sana pasti gak punya keramba ikan seperti di sini. Lihat aja, banyak banget keramba berjajar di pinggiran Danau Saguling, Maroko ini. Kebanyakan masyarakat di sini memang menggantukan hidupnya dengan berbudidaya ikan. Saya dan Felis pun memutuskan untuk naik sampan yang akan membawa kami menuju keramba-keramba itu. Sampai 10 menit, saya dan Felis tiba di tempat tujuan. Hmm, ini kali pertama saya naik sampan dari bambu seperti ini. Dik-dik-dik rasanya. Namun, Felis cukup cekatan mengendalikan sampan ini. Eeeeh... Nah, ini udah ada bapaknya nih, Liz. Assalamualaikum! Lisi, Pak! Buntein, Pak! Mongko! Pak, gimana panennya, Pak? Hah? Wah, ikannya... Kenapa tuh, Pak? Belum panen? Belum. Ya, kenapa? Nah, masih baru ini. Oh, masih baru. Emang panennya berapa? Setahun sekali ya? Ada setahun sekali, ada yang 8 bulan. Ada 20 keramba dengan ukuran 2x3 meter tertambat. Kebanyakan ikan yang dibudidayakan adalah ikan patin. Namun, ada juga loh jenis ikan lainnya di sini. Meski jumlahnya sedikit. Salah satunya adalah ikan nila. Oh, itu bisa, itu ya? Apa? Ada. Ada durinya. Durinya. Dulu, jumlah keramba apung di sekitar Waduk Saguling, termasuk di kampung Maroko ini, ada sekitar 4.500 keramba. Namun, karena minimnya air akibat kemarau, maka keramba apung yang ada saat ini hanya tinggal 2 ribuan. Ini berapa meter, Pak? Ada 50. 50 meter? Ya. 50 meter. Nah, ini terus ada berapa kolam? Ini nih, Pak. Ada berapa ini? Petak? 20. 20 petak. 20 petak? Hmm, nih hasilnya. Kami terdapat ikan untuk kami santap. Maklum, ikan di sini masih dalam proses pendewasaan dan memang belum waktunya panen. Ikannya masih kecil. Jadi nggak bisa kita makan, Nek. Maheng banget. Tapi di sini tuh ada dua. Dua macam keramba. Keramba apung sama keramba bagang, Pak ya. Itu yang ngejungkit-jungkit pakai jala. Hmm, siapa tahu di sana kita temuin ikan yang bisa kita makan. Berarti nanti kita bisa bakar-bakar ikan ya? Cap. Ya. Sayang nih, Bapak nih. Ikannya harus pada kontet-kontet. Bisa. Iya, bisa. Kami pun melanjutkan penjelajahan ke sungai Citarum. Wih, benar-benar pemandangan yang tidak indah. Sampah di mana-mana. Di sini, sungai Citarum nampak keruh. Betapa aliran airnya yang dulu jernih dan segar di hulunya di lering gunung wayang kemudian berubah coklat di daerah pertanian terus menghitan dan berbau ketika melewati daerah industri. Kami pun bertemu dengan seorang nelanjaring apung dan tak menyanyiakan kesempatan untuk masuk ke dalam gubuk atau saung terapungnya. Lihat deh, cara menjaringnya cukup unik nih. Lumayan, banyak ikan yang didapat hari ini. Tapi tentu saja tak sebanyak pada saat musim panen. Udah belum nih, Pak? Belum ya? Belum. Emang diangkatnya tiap berapa menit sih, Pak? Ini kadang-kadang lima menit sekali, kadang-kadang ya setengah jam sekali kemudian ya. Loh, tahu ada ikannya dari mana? Insting saja ya? Iya. Inilah pertarungan yang tak seimbang antara masyarakat agraris dengan industri. Pabrik-pabrik menghasilkan limbah yang membuat sungai Citarum tercemar. Ini menambah rona warna air sungai yang telah coklat karena erosi tanah dengan warna hitam limbah pabrik. Baunya pun, sungai tak sedap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.